Jumlah usaha mikro kecil menengah di Surabaya sangat banyak, namun mereka kesulitan untuk memasarkan produknya. Tak hanya itu pelaku UMKM ini yang paling berdampak saat pandemi, karena itu pahlawan ekonomi berharap kepada pemerintah dapat membantu problem yang dihadapinya. Pasangan calon wali kota dan wakil wali kota nomor 1, Eri Cahyadi, Armuji, dinilai sangat paham permasalahan masyarakat di Surabaya, salah satunya mengenai sektor UMKM. Eri dan Armuji sudah menyiapkan beberapa program untuk menunjang pengusaha UMKM. Hal ini disampaikan Wakil Ketua DPC PDI Perjuangan Syukur Amaluddin dihadapan para pengusaha UMKM di Cafe Kita, Surabaya. Mungkin yang dibutuhkan untuk minuman yang seperti ini hanya bagaimana caranya minuman ini bisa disentuh oleh bibir banyak orang. Nah, untuk bisa disentuh oleh bibir banyak orang inilah yang kemudian akan kita carikan solusi itu. Yaitu tadi bahwa, oh ini harus masuk ke hotel, ini harus masuk ke mall, sehingga nanti ada orang yang beli, makan, atau minum, kemudian dia merasa bahwa itu, oh ternyata ini nikmat. Itu bisa dibeli oleh masyarakat banyak. Sementara itu, salah satu pengusaha UMKM Surabaya, Mustakim, berharap jika Eri Armuji terpilih menjadi wali kota Surabaya dapat lebih memperhatikan produk UMKM agar kian berkembang. Pemerintah kedepannya itu lebih mementingkan daripada UMKM gitu loh. Melihat teman-teman UMKM yang banyak sekarang sudah dibina cara packaging, kemudian tes segala macam, tesnya, dan banyak sekali bahkan ada yang ke luar negeri bahkan gitu loh. Jadi, kenapa kok sampai ke luar negeri di dalam kota ini harusnya bisa gitu loh, bisa berkenambungan, simbiosis mutualisme antara pemerintah dan juga pengusaha-pengusaha yang ada di Surabaya. Dalam pertemuan tersebut juga hadir wakil Sekretaris DPC PDIP Ahmad Hidayat, serta puluhan pengusaha UMKM. April Govi, Surabaya TV